Hai ada refleksi dari langitnya dan ini kan seperti kalau disini kan birunya kita tembus pandang ya dan ini bisa kita lihat bawah ini tapi kalau yang disekitaran agak jauh itu nah itu warnanya kayak agak memutih gitu dan lalu itu terkena refleksi dari langitnya itu join biasanya kan untuk wave kan kayak daun atau rumput ya tetapi ini untuk lanternnya sekarang itu ada ya webnya saya jadi mantap banget ya teman-teman Hai guys bertemu lagi dengan ini berada di calon uradul gantra dan kali saya main Minecraft lagi teman-teman di video kali ini aku akan membagikan kekalan yaitu seder dan sedernya ini tuh banyak banget fiturnya dan fiturnya itu jarang banget ditemuin di shader lainnya dan itu seperti nanti itu lenter nya bergerak Wah itu bagus banget ya coy pokoknya coy asli jadi bikin Minecraft nya tuh realistis banget ya dan dan yah tanpa bahasa-bahasa mungkin kita langsung aja menuju ke shader ini coy Oke temen jadi nama shadernya tuh ini ya dan nebb strip sl shader ya dan dan ini adalah shader gabungan coy ini termasuk kolaborasi atau tidak saya kurang tahu ya dan pokoknya ini tuh shader gabungan jadi kayak fitur-fitur yang ada di sl itu digabungin sama yang di nebb coy nah jadi kayak gitu ya dan dan di deskripsi nya itu juga ada ananestik shader for Minecraft coy mantep banget bikin Minecraft nya tuh cantik ya dan estetik gitu coy waduh Oke jadi kita langsung aja menuju ke gamenya nah ini udah first person dan ini kita udah udah masuk ke dalam gamenya Oke dan yang pertama tuh ini shader tuh ternyata enggak berat-berat banget ya dan yang seperti biasanya karena aku kalau mainkan kayak ada patah-patah dikit tapi ini enggak coy ini lebih enak banget kalau dimainin gitu nah jadi kalau kita lihat tuh nyaman-nyaman aja coy nah jadi gitu ya dan oke jadi mungkin yang pertama itu kita langsung airnya aja dan karena disini tuh airnya tuh bagus coy disini tuh airnya tuh enggak ngilangin efek vanilanya seperti warna birunya tuh bagus coy dan ini tuh juga ada intunya ada refleksi dari langitnya dan ini kan seperti kalau disini kan birunya kita tembus pandang ya dan ini bisa kita lihat bawah ini tapi kalau yang di sekitaran agak jauh itu nah itu warnanya kayak agak memutih gitu ya dan lalu itu terkena refleksi dari langitnya itu coy nah yang bikin bagus itu gitu coy aku paling suka itu kalau air tuh yang bentuknya kayak gini ya dan ini bener-bener keren coy jadi itu enggak ngelihilangin efek vanilanya dan dan disini tuh untuk dalam airnya tuh sepertinya ada yang berubah coy nah ini seperti ada kayak gelobangnya atau wave-nya nah itu wave-nya tuh slow motion banget tapi itu semut coy yang bikin Minecraft-nya tuh terasa galak ya nah jadi gitu coy tapi disini tuh untuk yang kayak cahayanya masuk itu enggak ada ya nah jadi gitu dan ini kenapa ada kayak tiang ini kayak ular coy waduh karena terkena wave dari dalam airnya tuh malah jadi kayak ular kayak gini coy Megal-megal gini coy waduh tapi kalau kita lihat dari sini nih Nah itu kayak airnya tuh wave-nya pelan juga ya nah jadi gitu coy tapi kalau buat kayak airnya teksturnya tuh nah itu dibikin polos ya dan jadi ini tuh bener-bener kayak air yang tenang gitu coy pokoknya mantep dah Oke jadi kita lanjut lagi ke bayangannya untuk pencahayaan dari shader ini nah Oke kita mungkin langsung aja menuju ke dalam hutan sana Kenapa kita kalau review cahaya itu selalu masuk ke hutan ya coy waduh saya juga bingung coy Oke ini kita udah masuk ke dalam hutannya dan disini tuh untuk bayangannya tuh enggak terlalu gelap banget dan enggak terlalu jelas banget ya karena ini tuh untuk bayangannya tuh kayak gradasinya tuh terlalu jauh coy jadi enggak kayak bentuk kotak-kotak banget ya ten nah ini seperti ini nih ini kayak batas bayangannya tuh agak enggak kelihatan cuma ini tuh kalau kita ngerasain ini tuh gelap dan disini tuh terang ya ten tapi kalau buat batas bayangannya tuh agak enggak terlalu kelihatan ya ten nah jadi gitu coy ini seperti tekstur vanilla jadinya jadi mantep banget ya dan dan disini ada Fox coy dari kemarin dari aku review sederapa ini Fox selalu di sini ya waduh ini ada barriernya ya oh iya coy kita enggak bisa nih nah itu auto jump kan disini ini ada barriernya coy waduh Fox nya jadi ini tuh dikurung disini ya ten kasihan banget dan disini ada kucing juga oh disini ada barriernya juga coy dipenjara disini dan pantesan dia enggak lari-lari ya coy waduh nah kita lanjut lagi kan ini kita udah masuk ke dalam hutannya ten nah ini penampilan atau visualnya kalau kita itu masuk ke dalam hutannya coy ini enggak terlalu gelap banget jadinya juga kalau cahaya masuk ini nah itu enggak terlalu terang banget jadinya kayak enggak ada efek kotakan dari cahaya sinarnya gitu nah itu enggak jadi ya kayak gini ini kayak cahaya vanilla lah pokoknya ini jadi itu sedernya itu kayak membetarkan cahaya dari vanilla itu dibetterin sedikit biar lebih estetik gitu ya coy waduh mantep banget coy oke dan disini kita lanjut ke fiturnya ini coy ini yang menurut aku tuh fiturnya keren banget coy aku belum nemuin fitur ini di shader shader lain coy oke kita mungkin bakalan ambil lantern ya ten kita coba ambil lantern nih nah ini aku udah dapet lanternnya dan kita langsung tempelin disini aja ini bisa kalian lihat itu lanternnya itu cahayanya bagus eh kita nggak bahas cahaya coy maksudnya itu gerakannya bagus coy biasanya kan untuk wave wave kan kayak daun atau rumput ya tapi ini untuk lanternnya sekarang itu ada wave-nya coy jadi mantep banget ya ten jadi itu kayak kalau ada angin tuh nah angin kayak gini ini baratkan kita angin ya coy anginnya itu nabrak lanternnya coy nah itu kena lanternnya jadi lanternnya tuh gerak-gerak coy jadi ada wave-nya gitu bikin realistis banget coy untuk game Minecraftnya ini bagus banget karena biasanya tuh untuk lantern tuh diam gitu ya ten gak gerak sama sekali ya kayak benda kaku lah coy tapi ini kalau kita pakai shader ini nah itu kayak kelihatan realistis banget coy ini keren banget jadon ini fitur yang paling aku suka coy karena itu memang bener-bener bagus coy nah ini ada lantern lagi nih kita bakal melihat coy nah lanternnya gerek-gerek gitu coy waduh mantep banget jadon oke kita lanjut lagi ke langitnya ini nah ini langitnya tuh bagus banget jadon langitnya ini tuh realistis jadi bisa kalian lihat itu awannya tuh kayak kapas-kapas gitu coy waduh mantep banget jadon dan disini tuh awannya juga bergerak tapi bergeraknya itu agak patah-patah coy kenapa nggak terlalu semut ya coy padahal di dalam airnya lalu wave airnya dan juga wave dari lanternnya itu semut coy tapi ini kenapa yang awannya agak patah-patah nih atau HP ku yang nggak kuat ya waduh oke dan disitu ternyata juga ada efek fog-nya dan fog-nya bagus banget tuh coy nah keren kan coy oke mungkin kita bakalan sunshetin kita bakal melihat matahari terbit coy untuk kalau pakai shader ini tuh bagaimana ya coy oke ini kita udah time set sunset dan ya ini bisa kalian lihat mataharinya tuh bentuknya tuh nggak kotak nggak bulet tapi itu belah ketupat coy atau apa ya ya namanya nah ini bisa kalian lihat tuh mataharinya tuh kayak ada bayangan-bayangan di sekitaran sini coy yang aku gerak ini nah di sekitaran situ tuh kayak ada efek gelap-gelapnya gitu ya jadi bikin realistis banget dan aku kira itu disini ada sunbeamnya kayak yang fitur SL shader ya ternyata nggak ada kalau ada itu bagus banget pasti tapi karena nggak ada ya udahlah ya dan disini awannya itu juga support sama mataharinya ini bikin realistis banget coy asli mantep banget ini oke mungkin kita lanjut ke efek hujannya dan ini kita bakalan time set day in dulu aja kita siangin dulu aja lalu kita badain coy kita thunderstorm waduh oke kita bakal melihat efek dari shader ini kalau hujan ya dan apakah ada kayak tanah becek-becek atau gimana ya dan kita belum tahu coy nah ini hujannya udah agak lebat ya dan ini seperti kayak wave-nya itu wave rumputnya ini bergerak lebih kenceng atau normal sih bentar lihat lanternnya Oh lebih kenceng coy iya coy kayaknya ini lebih kenceng ya dan untuk wave-nya itu kan yang sebelumnya yang nggak hujan itu kan biasa aja dan slow mode tapi kalau pas hujan itu agak kenceng gitu coy cuma kencengnya itu nggak kenceng-kenceng banget masih termasuk slow mode ya dan jadi gitu coy Oh disini ternyata juga ada kayak efek basahnya gitu ya dan ini seperti kalau kita lihat pojokan sana tuh Nah itu kayak ada basah-basahnya gitu ya dan kayak cahayanya itu mantulin gitu ada refleksinya gitu coy mungkin kita bakalan cari dataran yang rumputnya lebih banyak deh mungkin sekitaran mana ya sini hutan coi soalnya nah ini apa ini coy waduh ada rumah tersembunyi coy waduh ini apa coy waduh kita pergi aja nanti kalau ada makhluk gaib coy nah ini bisa kalian lihat kan ini udah jelas ya kan ini aku di sekitaran sini nih Nah itu bisa kalian lihat di daerah sana itu kayak ada efek basah-basah gitu ya ten ini adalah fitur dari hujannya jadi kalau kita hujan atau pas main kerfnya hujan Nah itu keluar fitur ini ya ten fitur yang basah-basah gini ini mantep banget saya jadi bikin sedernya tuh kayak rtk nah jadi gitu coy mantep banget ini dan juga pas hujan itu langitnya bentuk warnanya tuh abu-abu gitu kayak ya efek hujan di relief lah efek hujan realistis lah nah jadi kayak gitu awalnya itu juga nyatu coy jadi satu gitu dan juga warnanya abu-abu gitu coy nah jadi gitu ya ini mantep banget sih coy sedernya coy sedernya ini tuh nggak berat banget tapi itu fiturnya bagus-bagus coy nah jadi gitu coy Oke mungkin kita bakalan masuk ke dalam apa ya namanya di n iya kayaknya itu coy namanya aku agak lupa sih karena di dn itu ada fitur yang bagus banget coy yang fiturnya itu dari SL seder ya kan ya pasti kalian tahu lah ya di sel seder itu kalau di dn itu fiturnya apa yaitu spiralnya itu coy mantep banget pokoknya Oke ini mungkin kita bakalan buat ininya dulu apanya itu portalnya dulu nah ini kita taruh sini nah ini kita udah buat portalnya dan ini kita tinggal masukin matanya ini kita masukin dan jadi portalnya Oke kita langsung masuk aja ke dalam dn-nya coy kita melompat nah mantap Oke tadi udah kayak ada kelihatan spiral-spiral gitu kan Oke ini kita udah masuk ke dalam dn-nya dan langitnya yang ada di dn itu udah rame coy yang sebelumnya kan masih kayak gelap-gelap gitu ya kan dan ini untuk yang versi seder ini tuh ada bintang-bintangnya coy waduh mantep banget coy biasanya kalau langit yang ada di dn itu polos aja coy polos warna gelap ya tapi kalau yang seder ini tuh ada bintang-bintangnya coy bagus banget Oke jadi ini masih belum kelihatan ya kan fitur yang ada di dn ini karena aku belum melihat ke atas tapi kalau aku melihat ke atas itu bakalan kelihatan spiralnya coy Oke kita siap-siap dulu coy oke nah disini oke 123 nah itu bisa kalian lihat itu spiralnya tuh smooth banget ya dan keren banget ini fitur yang menurut aku bagus juga karena kalau dn yang varis vanilla itu polos banget ya dan jadi ya enggak seramai ini coy tapi kalau dipasangin fitur ini tuh bakalan keren banget gitu loh coy jadi kayak rame lalu menakutkan gitu dn ya dan karena di dn kan itu kayak final artnya dari Minecraft coy nah jadi gitu ya dan disini tuh spiralnya itu enggak cuma yang ada di atas tapi juga ada yang di bawah ya dan jadi itu spiralnya ada di atas dan juga bawah coy jadi mantep banget ya dan oke teman-teman mungkin videonya segini dulu jangan suka dengan video ini kalau misalkan like share komen dan subscribe dan jika kalian pengen download cedri ini kalau bisa cek link deskripsi kalian download dan kalian cobain coy bagaimana fitur-fitur dari shader ini ya dan ini shader n e b b sl shader waduh namanya panjang oke jadi like like sampai jumpa di video selanjutnya see you shindeyu shindeyu selamat menikmati luar API ke Terima kasih telah menonton!